Pemirsa Kecamatan Mojoroto, Kabupaten Kediri menjadi pusat perhatian masyarakat setempat dengan diadakannya Kediri Beto Oves oleh pemerintah kecamatan. Festival ini merupakan pesta rakyat Kecamatan Mojoroto guna menyambut hari jadi kota Kediri. Lantas bagaimana keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Kediri Beto Oves yang bertempat di lapangan Mojoroto Jalan Veteran No. 54 Kediri berhasil diselenggarakan oleh pemerintah Kecamatan Mojoroto pada 20 hingga 21 Juli 2024. Kediri Beto Oves merupakan acara periode tahunan yang sempat terhentikan dikarenakan adanya wabah COVID-19 dan kembali dilaksanakan secara perdana pada tahun 2024. Kediri Beto Oves atau kerap disebut dengan pesta rakyat merupakan salah satu rentetan acara hari jadi kota Kediri ke-1145. Sedangkan pesta rakyat lainnya akan dilaksanakan di Kecamatan Pesantren dan Kota Kediri. Puncak acara pesta rakyat ini dihadiri oleh Zenairah selaku pejabat wali kota Kediri, Bambang Tilaswono selaku camat Mojoroto serta jajarannya. Ini sebenarnya acara periode kita tahunan, sejak COVID-19 itu kemarin kan nggak ada kegiatan nih. Ya ini kegiatan pertama kita, perdana setelah COVID-19 untuk festival pesta rakyat. Festival pesta rakyat ini ke depan akan kita buatin agenda rutin di pemerintah kota Kediri dalam rangka hari jadi ke-1145. Betul mbak, ini serentak mungkin nanti akan dilaksanakan bergilir di tiga kecamatan yang lain di Mojoroto, Pesantren, dan Kota. Pesta rakyat ini berhasil mendapatkan respon positif dari warga setempat. Selain sebagai hiburan, kegiatan ini turut mengundang UMKM Kediri sebagai bukti kepedulian terhadap usaha mikro kecil masyarakat. Tak hanya dimanjakan dengan penampilan dari artis lokal kota Kediri, berbagai kuliner mulai dari kuliner kuno hingga viral juga dapat kita nikmati. Selain itu, pesta rakyat ini juga menjual aneka ragam aksesoris, batik Kediri, dan dilengkapi dengan aneka ragam wahana permainan. Penyebaran informasi mengenai diadakannya, pesta rakyat ini juga cukup bagus, dengan menggunakan beberapa platform media sosial sehingga dapat memikat banyak hati warga Kediri. Kebetulan menurut aku cukup sesuai ekspektasi aku, karena dimana emang Kota Kediri itu selalu ngadain yang namanya bazar. Entah itu berbuah festival pasar rakyat, ataupun sekedar bazar kecil-kecilan aja. Yang penting bisa buat memeriahkan Kota Kediri, ulang taunya Kota Kediri maksud aku. Dan dimana itu semua pun juga masyarakat Kediri dan sekitarnya bisa gabung di sana, ikut berjualan, atau bahkan kita ngegandeng UMKM yang ada di Kota Kediri. Keberhasilan acara ini tentu saja tak luput dari arahan dan bimbingan para pemerintah kecamatan Mojoroto, dan panitia yang tentunya sangat bersemangat dalam persiapan Kediri Battle of Fest ini. Dengan harapan dapat terus menjadi acara tahunan guna memeriahkan hari jadi Kota Kediri yang akan datang. Herman Rahila melaporkan untuk Kampus Report Da'wah TV.